Jadi memang kalau dilihat dari anggaran yang sangat terbatas, kita bisa mencapai ini. Ini adalah suatu keberhasilan kalau menurut kami. Dan bagi kami, tadi Pak Dharma juga sampaikan, jabatan itu bukan tujuan kami. Tetapi manfaat dan kontribusi bagi warga Jakarta itulah yang terpenting. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Dan sore hari ini kita sudah melihat hasil kuihkan dan hasilnya kami anggap ini adalah suatu kemenangan bagi kami. Karena selama ini kami ditekan di angka 3 persen sampai paling tinggi 5 persen. Dan kenaikan yang cukup signifikan dengan kemampuan yang sangat minim. Tetapi puji Tuhan Alhamdulillah hasilnya buat kami sangat menyenangkan. Dan membanggakan karena apa. Inilah hasil kerja nyata daripada semua relawan yang ada. Di mana kami sudah berusaha maksimal untuk menyadarkan seluruh rakyat Jakarta akan bahaya potensi pandemi yang akan terjadi ke depan. Ini adalah hasil efektif yang bisa kita semua dapatkan dan kami menghimbau kepada semua relawan untuk tetap tenang, ikhlas menerimanya. Dan kita sama-sama bersiap dan seluruh warga yang ada di Jakarta untuk berhadapan dengan potensi pandemi berikutnya. Karena saudara-saudara semua, saudara-saudara saya, warga Jakarta, sudah menjatuhkan pilihannya. Ini adalah skenario Tuhan. Di mana otomatis dengan angka tersebut, Paslon Dharmakun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu Paslon baik satu maupun tiga nantinya. Ini adalah berkat luar biasa. Karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan kami. Kami sampaikan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki keadaan Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja. Baik itu melalui sistem ekonomi adil getup tular adab yang selalu saya sampaikan. Dan sebagainya untuk memulihkan ekonomi Jakarta. Namun pilihan sudah jatuh oleh rakyat. Kami tetap terima dengan ikhlas dan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan. Apalagi dengan tadi saya sebutkan bahwa otomatis suara Paslon Dharmakun akan menjadi penentu bagi kedua Paslon yang sedang bersaing dengan ketat. Atau ada komunitas apa Pak? Sudah ada komunitas rakyat dengan mausakannya? Oh belum. Sama sekali belum ada. Karena kami juga tidak mau berpikir sejauh itu. Kami hanya melihat bahwa yang kami perjuangkan sampai titik ini adalah jangan sampai ada pandemi lagi di Jakarta. Kita lihat bersama terpilihnya Menteri Kesehatan Amerika Robert Kennedy Junior yang selama ini juga menentang menolak adanya pandemi dan juga menolak imunisasi bahwa vaksin terhadap anak-anak. Itu ditunjuk oleh Presiden Trump untuk menjadi Menteri Kesehatan agar dapat melindungi warga Amerika Serikat dari manipulasi korban daripada marketnya vaksin. Artinya market vaksin di Amerika akan terhambat. Kami berharap di Indonesia pun demikian. Jangan lagi warga Indonesia dijadikan market atau pasar kesuksesan daripada industri farmasi khususnya vaksin. Sangat tergantung daripada arahan Tuhan kepada kami. Kami tidak pernah mau menggunakan hasrat atau otak kami tapi kami serahkan kami harus juga dulu berdoa dulu meminta petunjuk Tuhan mana yang terbaik. Karena tujuan kami hadir sini bukan untuk kekuasaannya tetapi lebih kepada bagaimana kami punya kesempatan untuk menyuarakan kebenaran. Walaupun hasilnya dianggap kurang memadai tapi bagi kami ini adalah peluang besar kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa menyuarakan dan pastinya akan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Pak di debat kemarin kan Bapak sempat melontarkan dukungan kepada Pak Prang untuk menjadi Presiden. Apakah ini bakal mendukung dari Juta Arab? Artinya begini, kan lihat dulu temanya apa. Temanya berbicara mengenai kebocoran internet, kebocoran jalur keamanan untuk pengamanan data. Artinya level untuk mengambil kebijakan itu adalah level Presiden. Sehingga saya ketika itu menyampaikan apabila diperlukan saya siap menjadi konsultannya. Bukan berarti staf khusus atau apa dalam arti saya menerima jabatannya. Saya lebih suka memberikan masukan apabila diperlukan. Kalau tidak ya tidak. Seperti saya bilang lagi, kekuatan kami terbatas. Kemenangan ini bukan berarti menentukan kualitas seseorang. Baik integritas, elektabilitas, maupun etikabilitas. Seharusnya kan elektabilitas itu yang terakhir setelah ditentukan etikabilitas, intelektualitas, baru elektabilitas. Namun apa yang terjadi? Karena konsep intelijen di mana pembangunan opini didahului dengan mempengaruhi masa. Ini adalah psikologi masa. Dengan menayangkan hasil survei. Hasil-hasil survei. Sehingga hasil tersebut merasionalisasi apa yang sebenarnya belum rasional. Supaya menjadi pembenaran ketika nanti hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Tapi buktinya hasil survei yang kemarin bertolak belakang dengan hasil survei hari ini. Membuktikan bahwa sebenarnya ada sesuatu celah di mana kita bisa lebih baik lagi. Di mana kala kami yang mengendalikan hasil survei. Karena kami yang meminta untuk angka berapa kami berada dalam posisi itu. Itu sebenarnya. Kita lihat saja. Karena apa yang kami perjuangkan bersama Pak Kun adalah menyelamatkan jiwa keluarga kita. Kedepan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sudah memberikan warning kepada seluruh warga Jakarta. Bahkan rakyat Indonesia. Bahwa waktu kita terbatas. Dan kesempatannya adalah sekarang. Tidak sekarang, tidak lagi ke depan. Jangan dipikir ke depan Indonesia akan semakin baik. Tetapi akan semakin tidak baik-baik saja. Saya tidak menakut-nakuti. Data sudah jelas. Dan kemudian Pak Prabowo juga pernah menyampaikan bahwa tahun 2018. Bahwa tahun 2030 nama Indonesia hanya tinggal nama. Artinya negara Indonesia masih ada. Tetapi sudah dibawa kendali asing secara total. Di mana nanti rakyat waspada kita akan berada dalam antrian panjang. Untuk menerima yang kita kenal dengan makanan gratis. Kita telah menjadi budak. Karena kita tidak mau berpikir cerdas. Tidak mau merubah diri. Bangsa, suatu bangsa akan berubah. Apabila bangsanya sendiri mau merubah dirinya. Pak Darum ada pesan untuk para pemilih yang 10% ini nanti di putaran kedua dan menggunakan suaranya. Untuk memilih dua pasangan yang akan berfasitasi lagi di putaran kedua film Jakarta. Mungkin ada pesan untuk para pemilih yang 10% hari ini? Itu nanti biar saja kita berkembang. Kami akan berdoa dulu. Dan sebenarnya tanpa kami minta, mereka-mereka yang memilih kami, yang mempunyai kesadaran, hanya satu. Mereka ingin keluarganya diselamatkan. Mereka ingin keluarganya hidup layak. Hanya itu saja. Bukan cuma layak, tetapi aman jiwanya. Tidak diintimidasi. Tidak ditakut-takuti dengan regulasi yang mencekek. Contohnya dengan kenaikan pajak. Seharusnya pajak semakin rendah, bukan semakin tinggi. Semakin tinggi menunjukkan bahwa rakyat merasa, merasa diperas. Dengan kondisi ekonomi yang semakin menurunkan akibat inflasi, rakyat makin menderita. Saya berharap siapapun nanti yang memenangkan konsestasi ini, tetap tolong titip rakyat. Lindungilah rakyat ini. Karena hanya itu yang menjadikan Indonesia tetap ada. Sebagai manusia biasa, kita selalu harus berkomunikasi. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan buah-buah pikiran. Saya akan tetap konsisten untuk tidak menjadi pemimpin yang bodoh. Tidak menjadi pemimpin yang pengecut. Apalagi pengkhianat. Oleh sebab itu, apabila perjumpaan itu terjadi atau komunikasi terjadi, maka yang akan kami sampaikan hanya satu, tolong jangan hianati harapan dari rakyat warga Jakarta. Saya tidak mengakui kekalahan. Saya tidak, bukan berarti saya mengakui kekalahan. Artinya apa? Biarlah ini berjalan apa adanya. Kekalahan itu persepsi. Bagi kami yang pakai, pakai bemo, terus melawan yang pakai Lamborghini. Kalau yang Lamborghini bisa 100 meter, kami bisa 25 meter, berarti kami yang menang sebenarnya. Di situ ukurannya. Inilah ukuran bicara keadilan. Kalau seorang anak kecil berantem sama orang tua, lalu dia masih bisa bertahan sekian lama, berarti dia yang menang. Jadi kemenangan, kami tetap menganggap bahwa ini kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan di mana kami berusaha untuk memperjuangkan keselamatan rakyat. Dan kami anggap sampai di sini, rakyat sudah mulai sadar bahwa akan ada potensi ancaman di mana rakyat harus bersiap-siap. Apa yang akan terjadi di depan. Saya tidak menakut-nakuti. Supaya rakyat melek. Dan apabila, apabila nanti terjadi sesuatu, maka rakyat akan mengingat legasi yang telah kami lakukan untuk memperjuangkan keselamatan rakyat. Sehingga kami, sehingga rakyat akan mengatakan betul apa yang disampaikan oleh Pak Dharma dan Pak Kun selama ini. Tolong diingat itu. Ini adalah legasi terakhir kami. Pak Kun mungkin ada stepen, Pak Kun ketahui. Sebetulnya tadi sudah cukup banyak disampaikan Pak Dharma. Jadi memang kalau dilihat dari anggaran yang sangat terbatas, kita bisa mencapai ini. Ini adalah suatu keberhasilan kalau menurut kami. Dan bagi kami, tadi Pak Dharma juga sampaikan, jabatan itu bukan tujuan kami. Tetapi manfaat dan kontribusi bagi warga Jakarta itulah yang terpenting. Manfaat itu bisa dengan segala kapasitas ya. Kita memiliki berbagai peran dan kapasitas. Untuk itu tetap kita perjuangkan warga Jakarta walaupun dengan kapasitas yang lain. Tetapi kita merasa hari ini bahwa kita sudah memenangkan pertandingan ini. Angka 10 persen ini kan artinya masih ada harapan, masyarakat menitip harapan kepada Pak Dharma dan staff. Ini kedepannya apa kontribusi Bapak untuk warga Jakarta? Kontribusi kami adalah tetap konsisten menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Itulah kontribusi kami. Dan itu yang kami lakukan dan 10 persen kami capai, itu buat kami adalah suatu keberhasilan. Karena kami bukan siapa-siapa. Kami bukanlah publik figur juga. Kami bukanlah orang yang didukung oleh kekuatan luar biasa. Tetapi kami hanya didukung oleh hati rakyat yang rindu mendapatkan pemimpin yang sungguh-sungguh melindungi mereka. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau soal pergaulan di Jakarta, saya rasa saya lebih paham. Karena saya dari kecil ada di Jakarta dan pergaulan saya kemana-mana. Hanya masalahnya kami tidak punya kekuatan finansial dan juga kekuatan politik. Karena kami hanya datang dari rakyat berusaha untuk memperjuangkan dan merubah fenomena bahwa kontestasi bisa dilakukan walaupun tidak didukung oleh partai. Kami akan membuka hasanah baru supaya rakyat jangan ragu-ragu, jangan takut untuk berjuang dan bersuara. Mana kalah ada hak-hak yang dikebiri atau diperkosa ataupun dijajah. Mari sama-sama kita ingat keadaan hari ini dan ke depan kita berjuang terus sampai Tuhan memanggil kita. Pak kalau boleh disampaikan, kira-kira berapa sih panggaraan yang sudah dikeluarkan sampai hari ini sebagai pastian ini? Kalau dibilang berapa, saya tidak tahu pasti. Yang pasti dari kami berdua itu sangat-sangat minim. Yang lain itu kami tidak bisa hitung karena sifatnya volunteer. Siapa saja yang datang ke lokasi, tahu-tahu ada yang memprovide, menyiapkan gerobak untuk warga makan dan sebagainya, itu kami tidak bisa hitung. Kami harus tanya dulu dan seringkali kami tidak bertemu langsung dengan orang yang mendukung itu. Jadi ini betul-betul di luar dugaan kami untuk menerima kondisi seperti itu. Dan kenapa juga kami sudah berusaha untuk memaksimalkan bertemu dengan masyarakat, tetapi dua bulan waktu yang terlalu singkat untuk bertemu dengan warga dalam masa kampanye di Jakarta yang begitu luas ini, kalau misalnya kami masih memiliki dua bulan lagi, mungkin akan berbeda hasilnya. Karena dengan pertemuan langsung akan terbangun chemistry antara kami dengan warga dan bagaimana kami punya waktu untuk meyakinkan. Tetapi inilah regulasi yang ada, yang harus kami hormati bersama. Terima kasih.